Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat setik sirih jadi teman-teman setik sirih ini sangat mudah tinggal menancapkan saja insyaallah langsung tumbuh bagi teman-teman yang belum tahu apa itu manfaat dari sirih ini simak penjelasan berikut ini ya dan kegunaan khusus untuk daun sirih hijau titik satu cairan daun sirih hijau bisa untuk obat semprot hama dan tidak mematikan tanaman penyakit dan kutu yang menyerang tanaman bisa sirna dua bisa untuk mengobati gigi dan gusi bengkak caranya mudah kunyah daun sirih hijau secukupnya atau berkumur dengan rebusan daun sirih ini sakit gigi dan gusi bengkak berangsur angsur akan hilang tega daun sirih hijau dipercaya bisa untuk mengobati keputihan rebus daunnya dengan porsi secukupnya bisa diminum disamping itu airnya untuk membahas Oke teman-teman ya itulah tadi penjelasan tentang manfaat kemudian kita boleh dikasih perangsang akar bisa juga enggak perlu biasanya tetap tumbuh bisa dikasih dikasih perangsang akar setekan sininya cepat berakar dan tumbuh tunis nah untuk memata tunisnya ini kita jangan sampai salah ya arahnya yang bagian bawahnya itu kita celupkan ke tanah seperti ini nanti kelihatan dari ujung-ujung itu ada akar-akar yang keluar kita potong sedikit biar mudah kita runcingkan terus untuk media tanamnya ini kalau bisa tanahnya yang gembur agar mudah ya nanti kita bisa menangkapkannya dan setekan sirihnya juga cepat tumbuh Oke kita bikin 4-5 setelah ini kita simpan di tempat yang teduh nah ini teman-teman contoh setekan sirih saya yang sudah mungkin ini udah hampir tiga minggu ya udah banyak nih daunnya ini awalnya ya dari setekan itu juga Alhamdulillah ini sudah tumbuh ini sudah bisa keren merafakan daunnya teman-teman Oke teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah mungkin jika ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar bawah ini saya kasih pupuk dan lebih subur Oke jangan lupa subscribe like dan komen video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah